Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono Ini ada mobil Panther Touring Dari Madura Nah ini diperiksa ke saya Untuk memastikan apakah mesin ini Benar-benar ngobos karena Di sana, mekanik-mekanik Di sana, untuk mengatasi masalah Ngebul di Sogauli itu harus Turun mesin katanya Beliaunya ragu-ragu jadi dibawa ke sini Terus mau diperiksa Apakah ini memang benar-benar Waktunya turun mesin atau belum Di sini akan kita periksa Kondisi Sogauli dan nanti kita akan Memeriksa juga dan mengukur Tekanan kompresinya itu berapa Dengan kondisi setikuli yang seperti itu Apakah Mesin ini masih layak Atau tidak untuk dipakai sehari-hari Dan Apakah memang wajib dan perlu turun mesin Nanti kita akan putuskan Setelah Kita memeriksa kondisi Mesin ini dengan secara visual melihat Asap di setikuli Dan Pengukuran menggunakan Kompresimeter Jadi Mari kita akan lihat bersama-sama Ini mesin baru saja kita panasi Ya kita kira sekitar 5 menit Untuk temperaturnya ini Menunjukkan Jarum segini Untuk pengukurannya Menggunakan termometer Nanti akan kita Perbandingkan Perbandingkan Ini mesinnya 62 derajat Ya belum terlalu panas Mari kita lihat Asap di sini Setikulinnya Asapnya seperti ini teman-teman Ya lumayan lah Ini kalau dilihat Emang kurang enak Dipandang-pandang Jadi Seperti yang menyembur gitu ya Oke Asap sebelumnya seperti ini Ini kalau dilihat Temak kelar Ini pasti carakan Wobos Ditutup isian uli Asapnya seperti ini Tentunya Selang turbo Ini Pasti sudah basah Karena Dikarenakan ini Pasti membawa ulap uli Ke sini Dikarenakan ini Masih masuk ke Impact manifold Ya nanti akan Langsung kita periksa Menggunakan Kompresimeter Yuk start turn dude Oh please 6 likur Nomor telur Nomor telur Karlikor Masih masuk ke Loh Yang rata Endai Setater yuk Nah jadi kesimpulan apakah yang didapat dari pengukuran kita tersebut teman-teman ya Jadi Panther Turing ini Apabila kita ukur tekanan kompresinya itu Yang 12 adalah 26 Sedangkan yang 34 adalah 24 Nah Sedangkan Menurut Spesifikasi Minimal tekanan kompresi itu ada di 21 Atau 22 Terus Masimalnya itu ada di 28 Sampai 30 bar Jadi seperti itu Nah berarti kalau tekanan kompresi itu ada di 24 Berarti itu artinya Apa Artinya berarti Kondisi mesin tersebut Menurut saya pada kondisi 50% Karena Kalau 30 itu 30 dan 28 itu Antara 90 dan Sampai 100% Nah kalau 21 sampai 22 Itu adalah Kondisi mesin yang Harus wajib turun mesin Atau 10% lah Kira-kira Jadi kalau 24 itu Berarti kan Tekan kompresi ada Di tengah-tengah ya Tengah-tengah itu Berarti kan 50 Berarti Saya beranggapan Kesehatan mesin Apabila Kondisi Tekan kompresinya itu Ada di 24 Itu berarti menandakan Kesehatan mesin tersebut Antara 50 sampai 60% Nah 50 sampai 60% Tersebut Sebenarnya adalah Kondisi yang wajar Mengingat Mesin sudah dipakai Sedemikian lama Jadi kalau mesin ini Umurnya Eh Tahunnya 2008 Berarti kan Sudah Berapa tahun ya Teman-teman ya 14 tahun ya Berarti sudah Berumur 14 tahun 14 tahun Ada penurunan Performa Sekitar Jadi 50 Sampai 60% Itu adalah hal Yang wajar Nah Sebenarnya hal tersebut Tidaklah menjadi masalah Apabila mesin tersebut Kita pakai sendiri Kita gunakan sendiri Dan Tidak kita perjual belikan Permasalahan itu Akan datang Apabila Kendalaan tersebut Mau kita jual Dilihat-lihat oleh Makelar Itu tentu saja Akan menimbulkan Cacat-cacatan Nah karena Dikira kondisi Mesin tersebut Sudah ngobos Padahal Yang dinamakan Ngobos Itu adalah Sebenarnya Sama Dalam bahasa Itu sama Dengan bocor Kompresi Tapi Apabila Kita dikatakan Ngobos Seakan-akan Itu adalah Suatu Permasalahan Mesin Yang rusak Berat Seperti itu Maka Kalau sudah Ada kata-kata Ngobos Itu adalah Seperti Yang Kondisi Yang rusak Berat Nah Sedangkan Menurut pendapat saya Ngobos Yang sebenarnya Pada perintah 25 Itu apabila Tekanan Kompresinya Itu Di antara 21 Dan 22 Itu Saya bisa Mengatakan Itu Wajib Turun Mesin Karena Menurut pengalaman Pada Tekanan Kompresi Tersebut Biasanya Kalau Pantai 25 Itu Kondisi Setap Itu Biasanya Tidak Langsung Hidup Jeren Tapi Agak Panjang Ya C 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 Nah Kalau Mesin Kondisi Tekan Kompresinya Itu Masih Di 24 Itu Biasanya Masih Cegreng Ya Walaupun Ngasap Itu Masih Cegreng Nah Dan Hari ini Kita Tidak Bisa Menyerahkan Apa-apa Kepada Pelanggan Kecuali Hanya Memberitahukan Kondisi Yang Sebenarnya Bahwa Mesin Tersebut Kondisinya Antara 50 Sampai 60 Persen Karena Pada Kondisi Puncaknya Itu Tekan Kompresinya Biasanya 30 Bar 30 Bar Pada Kondisi Mesin Yang Sehat Jadi Kalau Kita Baru Turun Mesin Tekan Kompresi Yang Kita Ukur Biasanya Itu 28 Bar Tetapi Apabila Mesin Sudah Dipakai Sudah Berbulan Itu Dipakai Itu Antara Rink Saker Dan Liner Itu Menjadi Semakin Rapat Biasanya Meningkat Menjadi 30 Bar Penting Untuk Menganalisa Suatu Kendaraan Nah Apakah Tekan Kompresi 24 Tersebut Tidak Bisa Dioptimalkan Sebenarnya Bisa Tekan Kompresi Tersebut Adalah Tekan Kompresi Yang Masih Mampu Membakar Sulat Dengan Baik Sebenarnya Apalagi Ada yang 26 Tetapi Apabila Pelanggan Itu Ingin Mengoptimalkan Asap Supaya Tidak Keluar Itu Akan Kesulitan Karena Pada Dasarnya Itu Sebenarnya Memang Benar-benar Kebocoran Kompresi Melalui Gap Ring Shaker Karena Kalau Pada Kondisi Standar Baru Ketemu Baru Gap Ring Shaker Penter Itu Biasanya Antara 0,40 Sampai 0,45 Dengan Kondisi Mesin Seperti Ini Biasanya Gap Ring Shaker Sudah Melebar Menjadi 1 Milli Biasanya Melalui Celah Ring Shaker Tersebut Itulah Lewatlah Kebocoran Kompresi Yang Menuju Kalter Jadi Kalau Dibuka Dipstick Itu Timbul Asap Seperti Itu Sebenarnya Itu Tidak Akan Berbahaya Karena Sebenarnya Itu Adalah Asap Kebocoran Kompresi Dari Ring Shaker Kompresi Sedangkan Ring Shaker Uli Biasanya Mesin Itu Penter Itu Kondisinya Masih Baik Jadi Yang Lebih Cepat Aus Itu Adalah Ring Shaker Kompresi Paling Atas Sendiri Nah Makanya Kalau Kita Bongkar Penter Itu Atau Mesin Diesel Lainnya Kondisi Ngasap Seperti Itu Linearnya Pasti Sudah Celong Jadi Tidak Ada Istilahnya Penter Itu Kalau Ngebul Disitu Terus Linearnya Utuh Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Yang Pasti Sudah Celong Kalau Diukur Mungkin Sekitar 0,25 Biasanya Seperti Itu Maka Itu Pada Posisi Top Kompresi Ring Atas Sendiri Itu Gap Ring Saker Menjadi Semakin Lebar Apabila Pada Kondisi Top Kompresi Karena Disitu Lainnya Celong Jadi Timbul Asap Seperti Itu Ini Berhubung Yang Mau Dioptimalkan Itu Adalah Asap Mau Menghilangkan Asap Cara Cara Yang Benar Itu Adalah Dengan Mengganti Ring Saker Apakah Bisa Diatasi Dengan Mencampur Uli Tentu Bisa Jadi Kalau Kompresi Itu Bocornya Belum Begitu Parah Biasanya Kita Menggunakan Uli Diatalub Itu Biasanya Itu Akan Bisa Mengurangi Asap Di Dipsic Itu Secara Signifikan Nah Tetapi Berhubung Mobil Ini Sudah Memakai Diatalub Jadi Sudah Tidak Ada Jalan Lain Selain Mengganti Ring Saker Dan Membali Liner Untuk Mode Ekonomis Karena Kalau Untuk Mode Yang Full Service Itu Biayanya Sangat Mahal Kisaran 12 Juta Nah Tapi Kalau Kita Membali Liner Dan Mengganti Ring Saker Itu Biayanya Hanya Kisaran 4,5 Sampai 5 Juta Saja Jadi Demikilah Teman-teman Pendapat Saya Tentang Mesin Bocor Kompresi Yang Sebenarnya Tidak Berbahaya Tapi Ini Suatu Masalah Bagi Pengguna Karena Karena Pengguna Merasa Tidak Puas Kadang Merasa Tidak Meratur Mesin Itu Hal Tersebut Tidak Akan Bermasalah Walaupun Dipakai 5 Tahun Sampai 6 Tahun Demikilah Teman-teman Sedikit Penjelasan Dari Kami Tentang Kondisi Ngobos Mesin Penter Semoga Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin